ini dia ada ini nyebut batas shocknya jadi biar mati dia enggak enggak los kebawah nah buat nahan buat nahannya Oke kita ikutin aja ini seperti ini ini ya ini kalau seperti ini nanti ini PCB nya ini tak masukin dulu mesinnya ini tadinya bawaan baterainya itu ini agak jadi saya copot ini saya pasangin kabel buat saya pasang baterai yang lebih besar MAH nya jadi yang 2000 MAH saya pasang kalau ini kapasitasnya nggak nyampe 1000 kayaknya kecil guys jadi mainnya itu kurang puas kurang lama jadi saya buang ini baterainya ini karena udah bekas dipasang yang di ini bekas dipasang di yang Lamborghini ya sebenarnya ada dua mesin ini saya beli dua irsinya cuman yang satu rusak jadi yang masih berfungsi ini yang satunya lagi-lagi di service jadi yang bisa ini kalau udah terlanjur saya pasang begini kalau saya mau balikin ke biar utamanya ini harus dipotong jadi saya harus potong dulu lebih penting oke ini saya potong kasih panjang aja dikit ya kira-kira lah buat nanti disambung lagi lagi bisa gitu loh oke kita potong ini disimpen nanti kalau mau dibalikin ke RC yang nomor gini lagi ya ini dipasang lagi bisa mau lagi baru ini pakai shot buat soket baterai yang lebih besar yang 2000mah nah karena ini saya pakai buat omnya pakai ini kebesaran guys nggak bisa 2000mah jadi saya pakai yang yang lebih kecilan lagi ini kurang lebih 1500mah ya oke jadi ini dia keluarin tembakannya lalu nanti disambung yang merah plus ya plus hitam minus ya minus gitu nanti kalau buat nge-charge gimana buat nge-charge disini juga ada boleh nge-charge nya guys nah jadi nggak usah nge-charge dari yang seperti tadi ini kalau ini kan seperti ini misalkan kalau ini udah nyambung plus minusnya sesuai nge-charge nya dari sini dari PCB nya makanya nge-charge nya itu saya ada dua-dua macam guys jadi seperti ini ya ini saya lagi nge-charge sama baterainya seperti ini cuman lebih gede dikit lah kurang lebih ya nggak tahu juga saya lupa belinya ini berapa udah saya tutupin ini ini yang buat nge-charge ke PCB disini nah ini buat nge-charge baterai nah jadi ini saya paralel ya charger nya ini itu charger nya kayak charger HP guys nah kalau nyala tadi itu tandanya belum masuk nah kalau udah dicolokan listrik terus di kita nge-charge dia mati sendiri nyala lampunya ntar kalau udah penuh dia nyala lagi kalau udah nyala lagi berarti tanda nya udah penuh nah ini saya pakai baterai yang ini 1500 ini kurang lebih ya 2000 ya tapi eh nggak sesuai kayaknya ini kalau semen yang lebih ini lebih lama yang ini oke next aja langsung kita potong ini saya nggak mau pakai baterai yang ini karena baterai yang ini cepat habis sebagai yang ini aja buat disambungin ke PCB ini oke nah ini kembangannya disatukan ya kesini ya yang buat baterai ini buat baterai hitam hitam merah ini buat baterai nah putih hitam 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 kalau bisa sih lebih rapi lagi ya sini cuma karena saya baru-baru aja op Oke, jadi ini disatukan nih guys Merah merah ya Plus, plus Sebenarnya harus dibuka dulu nih cabang-cabangnya nih Biar nanti dililitnya itu gak lepas Baru ini diselitkan Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Nah, sudah seperti ini ya Nanti ini ditutup pakai lap ban ya Ban hitam Oke, angka kolom slide Nah ini saya pasang disini Ini untuk motor bagian depan, kita masukkan Sampai disini ada kotoran Sampai disini ada kotoran Oke Ini baterai Ini suplai motornya Ini ada bulangan disini Dibatukkan Antenanya dilangkut Oke, seperti ini ya Bawang ini dipaut Kasih baut kecil Ya, ini tutorial aja itu dulu guys ya Setelah dibaut Setelah dibaut Ini baterai Nanti di Masuk disini Ini bagian atasnya Bagian atas Masuk disini Tutup dari versinya Terlalu ditentukan Kayaknya ini kurang besar ini Jadi saya harus sebuang di Hmm guys nanti saya akan melanjutkan di video berikutnya ya guys karena ini agak panjang durasinya oke salam tadi aku see you bye bye